Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credits title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Diantara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Membahas monster mengerikan yang menjelajahi lembah busuk Untuk mencari bangkai Dimana sifatnya yang sangat agresif membuat monster lain maupun manusia bisa menjadi Santapan untuknya Odogaron Odogaron Nama Jepangnya adalah Odogaron Odogaron memiliki julukan sebagai Mugo Sumeryu Yang berarti Krul Klaw Wyvern Atau Wyvern bercakar yang kejam Odogaron adalah monster kelas Feng Wyvern berkaki empat Mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi Tubuhnya ditutupi oleh sisik merah dan tonjolan tulang yang menyerupai bentuk jaringan otot dan tulangnya sendiri Ekornya sangat bertulang dan dapat digunakan sebagai sebuah tongkat Cirikas Odogaron yang paling menonjol adalah dua baris cakarnya yang dapat digunakan untuk menimbulkan luka pada mangsanya Setelah dia makan maka urat merah akan mulai bersinar di bagian punggungnya Odogaron termasuk dalam Order Saurisia Sub Order Four Leg Infra Order Unknown Super Family Dreadful Klaw Wyvern Dari Family Odogaron Sampai hari ini Odogaron hanya tercatat hidup di beberapa habitat Seperti Coral Highland Ratten Vale Dan Guiding Lands Fang Wyvern berwarna merah ini tidak memiliki bentuk tubuh yang besar Namun dia terlihat cukup panjang Dengan panjang tubuh mencapai 1388,75 cm Tinggi tubuhnya mencapai 423,79 cm Dan jangkauan ukuran kakinya mencapai 104 cm Atau 146 cm dalam kondisi cakarnya yang tidak terbuka Odogaron adalah monster yang pertama kali muncul di Monster Hunter World Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter World Iceborne Dan Monster Hunter Now Odogaron adalah jenis Fang Wyvern Garnas yang dapat ditemukan hidup di area Ratten Vale Dan terkadang juga dapat ditemukan di area Coral Highland Dia dianggap sebagai monster puncak di Ratten Vale karena sebagai penguasa sejati lingkungan ini yang jarang sekali terlihat Tidak seperti kebanyakan monster lainnya Odogaron tidak memiliki kelopak mata Sehingga kornianya dapat melindungi matanya dari cedera Namun meskipun tetap memiliki mata Odogaron memiliki penglihatan yang sangat buruk Tetapi dapat menebusnya dengan indera penciuman yang sangat-sangat tajam Odogaron mengembangkan sistem penciumannya secara khusus Untuk menemukan mayat yang segar di area Ratten Vale Serta mangsa yang masih hidup Dengan membuat mangsanya menjadi berdarah Odogaron kemudian dapat mengikuti aroma darah dari mangsanya Memungkinkannya untuk dapat selalu melacak korbannya Bahkan jika dia kehilangan pandangan sekalipun Dibandingkan dengan monster puncak lainnya Odogaron berukuran cukup kecil dan ringan Dia mengorbankan ukuran tubuhnya untuk mendapatkan kecepatan, kekuatan, dan keganasan Dimana ini lebih dari cukup untuk menutupi kekurangan yang dia miliki Lalu juga karena tidak memiliki banyak lemak di bagian tubuhnya Odogaron dapat dengan mudah mengalahkan sebagian besar mangsa dengan gerakannya yang sangat lincah Odogaron biasanya mengalahkan mangsa dengan kecepatan dan gerakan yang sangat tinggi Bahkan jika monster itu lebih besar dari tubuhnya Odogaron dapat dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya dengan keganasannya sendiri Monster ini melihat apa saja yang ditemuinya sebagai mangsa Termasuk monster puncak lainnya Meskipun Odogaron cukup menakutkan dan tidak terkalahkan Namun dia tetap dapat dikalahkan oleh monster yang lebih kuat darinya Karena Odogaron tidak memiliki banyak lemak di tubuhnya Dia harus selalu terus bergerak mencari mangsa karena dia membutuhkan banyak sekali energi Kemudian meskipun dia sering sekali memakan bangkai di Rattenville Dia tidak akan segan-segan untuk menunggu mayat baru berjatuhan ke tempat itu Dan juga akan sering berburu di area Coral Highland Untuk membantunya berburu dan bermanoeuvre di lingkungannya Odogaron mengembangkan cakar khusus untuk hal ini Odogaron memiliki 10 cakar secara keseluruhan 4 diantaranya selalu terlihat Dan 6 diantaranya terlipat ke bagian atas telapak kakinya 4 cakar yang pertama terlihat sebenarnya hanyalah pengganti dari cakar yang asli Yaitu 6 cakar yang terlipat ke bagian atas Selain itu bagian sendi pertamanya berkembang secara tidak normal Dan kemudian mengalami keratinisasi Sehingga ini menciptakan 4 cakar tambahan yang biasanya terlihat Dia terutama akan menggunakan 4 pengganti tersebut untuk berlari jarak jauh Dan menyelinap ke arah mangsa Cakar asli dari Odogaron berfungsi seperti cakar kucing Dan dia menggunakan ke 10 cakar tersebut untuk mencabik-cabik mangsanya Pada ke 10 cakarnya Terdapat 3 baris duri bergerigi yang dapat meninggalkan luka yang sangat dalam dan rumit pada mangsanya Sehingga ini akan menyebabkan korbannya selalu berdarah dalam jumlah yang banyak Bahkan jika masanya selamat dari serangan Odogaron Makhluk ini akan tetap kesulitan menyembuhkan dirinya dari luka dalam yang ditinggalkan oleh cakar tersebut Cakar Odogaron dapat berkembang menjadi senjata yang mematikan karena efek dari kulitnya Dimana kulit berkeratin menutupi seluruh tubuh Odogaron Termasuk bagian ekornya Sehingga ini dapat memberikan gaya berburu yang cukup unik Ekor Odogaron muda tidak memiliki tonjolan yang runcing Tetapi seiring bertambahnya usia Kulit yang tumpang tinih ini akan mulai menciptakan tonjolan runcing Yang dapat ditemukan di bagian tubuhnya tersebut Ekor adalah cara lain untuk Odogaron dapat menyerang Dan dia akan sering sekali menggunakannya untuk berbagai musuh Bahkan jika dia kehilangan ekornya sekalipun Keratin akan mulai tumbuh kembali di bagian itu Dan membuat ekor baru seiring berjalannya waktu Lalu selain menggunakan ekor dan cakarnya Odogaron juga diketahui menggunakan rahangnya dalam pertempuran Di dalam rahang Odogaron terdapat gigi taring dan gigi geraham Yang memberikan gigitan kuat yang membantunya untuk mengunyah makanan Berbagai bentuk terowongan dapat ditemukan di seluruh Rottenville Dan Odogaron menggunakannya untuk berpergian bolak-balik ke area sarangnya Odogaron menyeret mangsa apapun yang telah ditangkapnya kembali ke sarangnya ini Untuk dikonsumsi pada waktu nanti Selain itu karena terdapat persaingan yang serius untuk mendapatkan bangkai di area Rottenville Odogaron perlu menyimpan makanan sebanyak mungkin di sarangnya Jika Odogaron mulai mencicipi daging Dia diketahui akan menjadi lebih agresif dari sebelumnya Lalu setelah Odogaron mencicipi korbannya Dia akan memasuki semacam kegilaan makan yang menyebabkan metabolismenya akan meningkat secara drastis Ini akan membuatnya lebih ganas dan buas dari sebelumnya Kondisi ini dinamakan sebagai keadaan berserker Dimana ini adalah pilihan terakhir yang akan diambil Odogaron Jika dia menemukan dirinya terpojok di sarangnya saat melawan monster lain Dia hanya dapat bertahan dalam kondisi ini dalam waktu yang singkat Maka dari itu dia harus segera mengakhiri pertarungan dengan cepat Atau dia akan mati saat bertarung Varian dan subspecies Ebony Odogaron Nama Jepangnya adalah Odogaron Ashu Ebony Odogaron memiliki julukan sebagai Kyosumeryu Yang berarti Wicked Claw Wyvern Atau Wyvern Cakar yang jahat Ebony Odogaron adalah jenis Fang Wyvern dan subspecies dari Odogaron yang diperkenalkan di Monster Hunter World Iceborne Sama seperti rekannya yang standar Ebony Odogaron memiliki sisik dan tonjolan seperti tulang yang menyerupai jaringan otot Yang kemudian ini menutupi seluruh tubuhnya Namun sisik dan tonjolan ini memiliki warna biru tua dan hitam legam Inilah yang membuat namanya menjadi Ebony Cakarnya juga memiliki warna merah darah yang lebih banyak dibandingkan dengan cakar Odogaron yang standar dan bergerigi Tidak seperti Odogaron pada umumnya Ebony Odogaron memiliki mata berwarna merah menyala Dan mulutnya mengeluarkan sejenis asap hitam Namun tidak seperti Savage Devil Joe yang memiliki sifat elemen naga Lalu sama seperti Odogaron pada umumnya Ebony Odogaron bertarung dengan sangat presisi Menjadikannya monster yang mematikan saat kita berhadapan dengannya Dia akan mulai menyerang dengan cakar dan ekornya Untuk menyerang lawannya dan mencari celah untuk dapat menggigit mereka dengan rahangnya yang sangat kuat Namun sebagai individu yang berevolusi dan memiliki sifat yang baru Dia juga memiliki kemampuan baru yang tidak terlihat pada Odogaron biasa Dia juga memiliki kemampuan baru yang tidak terlihat pada Odogaron pada umumnya Dan bahkan mampu memberikan Dragon Blight pada lawan-lawannya dengan asap yang dihasilkan dari mulutnya Ebony Odogaron juga dapat memuntahkan potongan daging yang telah dimakannya untuk menyerang musuh-musuhnya Memasukkan elemen Dragon ke dalam daging tersebut Agar dapat memberikan kerusakan atau damage Dragon Blight pada musuh-musuhnya Dengan perilakunya yang lebih agresif Ebony Odogaron bahkan bersedia menyerang Odogaron lainnya Setelah membunuh Odogaron biasa di area Coral Highland Dia terlihat akan mulai melemparkan bangkainya ke area Rottenfield Selain Ebony Odogaron Odogaron masih memiliki hubungan garis keturunan yang sama dengan Fengbi selainnya Seperti Tobi Kadachi Viper Tobi Kadachi Dan Luna Garon Fakta Unik Bertentangan dengan kepercayaan umum Odogaron lebih mirip seperti musang daripada seekor anjing yang ditunjukkan oleh raungannya Dan bentuk ekornya Serta inspirasinya yang berasal dari Kamaitachi Yaitu sejenis yokai mirip seperti musang dari Jepang Diketahui monster Great Izuchi Juga terinspirasi dari yokai yang sama Terakhir Odogaron terpilih sebagai tempat ke-41 Dalam pilihan Hunter untuk monster terata selama ulang tahun ke-20 monster Hunter Nah gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.